Tendangan bebas yang sangat cantik tadi dari Evan Dimas Darmono kembali Indonesia mendapatkan peluang untuk menciptakan gol lewat tendangan bebas. Siapa yang akan lakukan ada Hargianto juga dengan Evan Dimas. Evan Dimas, oh Hargianto lakukan sudah. Mahal! Gol! Gol yang luar biasa! Gol yang luar biasa! Dari Hargianto! Semua suju syukur dari para pemimpin Indonesia. Merayakan gol yang diciptakan Hargianto. 1-0 Indonesia umum. Ya, akhirnya Hargianto. Kita melihat tendangan bebas yang sangat cantik. Yang dibangun mereka sangat rapat, sangat kuat. Ini dia berpulang serangan, tapi tetap gagal. Ini adalah peluang pertama. Kemudian seorang Yabes masuk. Yabes seorang yang masuk pertama. Sentuhan pertama dan membuat peluang. Dan ini juga tidak jelas apa yang dilakukan oleh Yabes sendiri. Apakah melakukan syuting atau melakukan passing. Tapi saya rasa ini ingin melakukan syuting dengan sendirinya. Karena jika passing, tidak akan sekeras itu ya. Ya, betul. Ini adalah satu gebrakan dari Yabes tadi pertama kali. Dan ini adalah suatu hal yang sangat baik sekali. Ketika kita melihat seorang polos tangga memberikan upan yang sangat baik terhadap Yabes. Ya, ini juga sebuah keputusan tepat, Yabes. Kita lihat posisi dari seorang Redulubayang. Sudah menduga bahwa bola itu kemudian akan diberikan kepada partnernya. Kepada Mukles. Tapi kemudian ternyata keputusan lain. Yabes memutuskan untuk mengendang langsung bola ke dalam kawang. Dan kita lihat refleks yang dilakukan. Gagal sepertinya dia. Tidak menduga. Karena ini sangat sempit. Kemudian ada gerakan penutup yang sudah dilakukan. Ini passing yang luar biasa ya. Betul. Kita lihat passing yang sangat luar biasa melalui dua pemain. Dan di sini juga Yabes melihat bahwa ada peluang ketika memberikan passing. Tapi keeper juga sudah mengharapkan akan dipassing. Betul. Tapi akhirnya dilakukan tendangan dalam sudut yang sangat sempit. Iya ini adalah gol pertama seorang Yabes dan ini adalah statistiknya 70-30.